assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyik enggak soalnya enggak pakai splitter kurang na gimana teman-teman mudah-mudahan bisa sehat selalu mudah-mudahan diberikan kelecaran perjalanan kali ini kita mau ke Purwakarta ini sekitar jam 8 kurang berada di jalan Pasopati alias jalan jalan apa GIP namanya GIP yang baru perjalanan ke Purwakarta bersama teman-teman CTR ada Ibau, ada Raimenda, ada Bang Hadi ini Bang Had Bang Had jalan-jalan ke Purwakarta lewat Cikalong Kulon laut pedal orang tetapi ketemu sama yang lain di sekitar Kota Baru Parayangan oke siapin cemilan kalian siapin kopinya tunggu sampai video selesai nanti di depan kalau misalkan ada yang menarik-menarik nanti saya rekam kalau ini kita ada di Cimahi teman-teman kita masuk Cimahi tadi lewat Paster lewat Cimendi Cimahi kita menuju Kota Baru Parayangan teman-teman sudah menunggu di sana dan ada sedikit insiden yang sayangnya tidak terekam kamera soalnya baru keluar gang banget belum lah belum keluar gang masih di dalam komplek yang satu nundutan yang satu ngerem nggak ketahan dua konyol tapi so far oke nggak masalah rider oke rider aman tidak ada masalah berarti mungkin efek begadang semalam efek Portugal pulang masih jet lag pulang ke Portugal ini kita di jalan lurah jalan yang memotong biar nggak muter ke terlalu jauh ayo 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 ke rumah ngegunting tenyalip ngegokan ayo rok kuning spionnya bagus aduh spionnya gitu syarat kita ke kanan langsung ke masjid agung kita ke kiri arah sang kuryang pada suka pada larang kita nggak arah pada larang teman-teman dan alhamdulillah nggak terlalu ngacet padahal udah jam setengah sembilan mau masuk ke kota baru Parahyangan dan sekarang itu ke kota baru Parahyangan harus lewat kiri dulu jadi nggak bisa langsung urus ke sana harus ke kiri dulu muterin dulu jam matahari bunderan jam matahari yang besar ke sini jangan ke kanan ke kanan kita ke sini muterin dulu bunderan ini baru bisa keluar ke sana dan dia masih panik ada di situ ada Papa Galak selamat menikmati teman-teman rame ada sekitar 8 motor 9 motor otw Purwakarta barusan nggak lama langsung berangkat karena lumayan cukup siang dan takutnya macet yang di depan biasanya macet di Tagogapu pasar Tagogapu oh pasar pada larang tapi kan pos Tagogapu kan namanya nama besarnya pasar pada larang ke kanan lalu kita ke Cikalong Wetan jadi acara kali ini nanti kita bakal gabung lagi sama teman-teman dari Jakarta sudah mungkin sekitar beberapa motor ketemu di Jakarta teman-teman lama biasanya mereka pada ke Bandung cuman sekarang karena acaranya bukan nginep jadi cuman riding aja acaranya kita ke Purwakarta aja sambil kopi-kopi sate-sate sate marangi ini banyaknya ada Opa ada Pak Reki ada Mesabai Ragali ya begini teman-teman rada sedikit tersendat dan btw saya lagi ngebonceng yang gak salah yang dibonceng ya yuk kanan walaupun kita dari berbagai daerah tapi plat nomornya satu plat D semua untuk gambaran jalan yang kekiri itu jalannya bagus teman-teman lumayan bagus dan enak buat nikung-nikung lebar terus pohon-pohon karet ya hutan karet perkebunan karet berhubung ini jalannya macet nanti kita lanjut aja kalau udah agak lancar aduh ya bagini teman-teman kondisi jalurnya asik ya buset asik lah buat Sunmori saya dulu waktu masih tinggal di Bandung ada beberapa hari Sunmori muter ke Lembang Lembang ke Wanayasa pulangnya kadang lewat sini atau dibalik berangkatnya lewat sini pulangnya lewat Lembang buset gede banget lubang jalannya asik cuman kadang kita harus hati-hati banyak pasir banyak solar karena banyak truk juga disini ada bolong juga hati-hati ibo mulai beraksi aku juga mau yuhu 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 titik ahaha boif komen boif teriak teriak ahaha 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 Teriak, teriak Teriak, teriak Imo sendiri di depan Asik guys Aduh Ya teman-teman, teman-teman boleh hati-hati Ini galih, itu emang perang Aiman nya dimana Hah? Kasalip kurang Oh kasalip kurang berarti Pokoknya kurang lebih Jalan nya seperti ini teman teman Asik lah pokoknya Jalur Cikalong Wetan Jalan nya Jalan nya Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mungkin dari sini Mungkin dari sini sekitar 10 km lagi Sampai tujuan dan ini sudah mulai panas teman-teman Dan jalur ini agak sedikit berdebu Bukan sedikit berdebu banget Karena banyak mobil-mobil besar Terus struktur tanahnya seperti ini Jadi memang berdebu Tadi mungkin ada setengah jam berhenti Dan lumayan berdebu teman-teman Nempel di bodi Tidak ada pisau Ah adem Sudah mulai adem teman-teman Panas Purwakarta Panas Tapi kayaknya saya dari Purwakarta Langsung pulang ke Kuningan Via Pantura Atau Cikamurang Belum dipastikan lewat mana Paling nanti di tempat makan Didiskusikan lagi Soalnya kasihan si Menda Kalau pulangnya sendirian Lumayan cukup jauh Hampir 200 km Dan kebetulan Saya juga ada kerjaan yang harus diselesaikan Sudah ada janji Besok Senin itu Jadi Reading santai Dan agendanya pulang juga hari ini Jadi nanti pulangnya ada dua kloter Eh tiga kloter Yang rombongan satu ke Jakarta Yang satu rombongan lagi Batu Gede banget Satu lagi balik lagi ke Bandung Tapi lewat Wanayasa Keluar nanti Subang Ke Tangkuban Parahu Ke Lembang Dan saya berdua ke Kuningan Lihat nanti ajalah Lewat Kuningannya Lewat Cikamurang Atau lewat Pantura Alhamdulillah Sudah memasuki Purwakarta Kota Dan ini kita Setelah Ngelas Dan setelah Ganti Sepakur Ini jalannya pelan-pelan Karena Jalannya yang pertama Berdebu Terus Agak-agak Keriting Apa ya Lebih ke Agak bolong-bolong juga Dan Padat banyak Trep-trep besar Jadi mungkin Karena lapar juga Belum pada sarapan Pada lemas Bahwa motornya Panas juga Ini butuh Hidrasi yang Cukup Lamun Wah Macet juga ya Panas Ya Allah Panas Tolong Asal di neraka Sakitnya begini lagi Cekit-cekit buat Desa Una Ya Allah Kerasa banget Panasnya Kita orang-orang Gunung Berasa Desa Una Ini by the way Jaket saya juga dibuka Resletingnya Diurangin Agak masuk Ini sama mangap Diputerin ke Pinggir Gak kekuatannya Teman-teman Menghindari macet Karena udah Telat juga Mungkin Teman-teman yang Jakarta Udah pada nyampe Ke kiri Ini jalan apa ya Teman-teman Oke kalian Warga Purwakarta Bisa di komen Ini jalan apa Jalan Singadilaga Singadilaga Wih Ada Macam Tour on bus gitu Purwakarta Tour on bus Wow ketinggalan 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 Asik nih Jalannya bagus By the way Kalau kalian tahu Bisa di komen Has Purwakarta Selain Satemaranggi Itu apa ya Teman-teman Yang saya tahu Karena Teman saya Orang Purwakarta Suka dibawa Ke Satemaranggi Dan Es Ciming Yang di Jalan apa ya Pokoknya di Tengah kota itu Es Ciming Legend katanya Dan enak sih itu Mungkin yang lain Punya referensi Kuliner apaan Selain Satemaranggi Dan Es Ciming Bisa di Share ya Teman-teman Oh ini Cafe Hutan Jati Namanya Cafe Hutan Jati Gelat Tau Kalian bisa Googling aja Alamatnya Dimana Saya juga Kurang paham Alamat Pastinya Dimana Ini Kayaknya Nih Itu kan Itu Buka sih Itu ya Biasanya 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 Kepungkur Mulai baut Sini aja Oh ini berapa datang Widih Udah Udah pada datang Teman-teman Mungkin segitu aja Terima kasih Yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Semoga kalian sehat selalu Dilancarkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Terima kasih Yang sudah menonton Dan hari kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax